Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Buruk-buruk Buruk-buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buruk-buruk 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 Buruk yang haram Al halalu bermula perkara yang halal itu bayinun nyata jelas Ini tegas wilayah-wilayah halal haram memang tegas Wal haramu dan bermula perkara yang haram Bayinun itu juga jelas, tegas Halal ya jelas, haram ya jelas Kama sebagaimana keterangan Kola yang berpendapat yang berkata Siapa an-Nabiyu alaihissalatu wassalam ya Siapa Nabi alaihissalatu wassalam Wazahlika Dan bermula itu Kama kola Nabi tadi Itu fi zamanihi Dalam zamannya Nabi alaihissalatu wassalam Kata Imam al-Ghazali halal itu jelas Haram juga jelas Sebagaimana dikatakan oleh Nabi dan itu semua Ada pada zamannya Nabi Zamannya Nabi juga sama Perkara yang halal ya jelas Perkara yang haram ya jelas Wazahlika dan seperti itu Al-halalu bayinun wal-haramu Bayinun Ya kulu itu ada Apa dhalik Fi kulli zamanin Dalam setiap zaman Udah Sama aja Menjaman apa kok Halal malah ada Yang haram juga ada Artinya orang yang bener ya ada Orang yang keblok Banyak kan begitu kan Nah setiap zaman yang seperti itu Ini gak aneh Sebenarnya mah Biasa Biasa itu Nah cuma kan kita sebagai pelaku Nah kan istilahnya gitu kan Kalau kita mau Usaha Ya kan Kita mau bekerja Mau dagang Yang bener Ya kan istilahnya Halal Nah kalau Usaha Kagak Apa kagak Nah pengen sukses Duit pengen datang sendiri Nah Nah Ada Orang yang duduk Dan duit datang Nah itu dengar kata Pak Sudri Dulu aman sekarang Mereka gak boleh Dulu 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 Toilet gratis Nah Udah ngurang-ngurangin Kekerjaan lagi Baik kan Lah iya Wa innama tahtalifu Dan bahwasannya berbeda-beda Apa al azminatu Itu azminah Zaman taksir Zamannya zaman Apa zaman-zaman Fiqillatil halali Dalam sedikitnya Perkara yang halal Kalau ada Lah sekarang Moderasi yang umum dah Lah iya kan Mau ngomong apa juga Katanya Mani politik Katanya gagak boleh Iya kan Ya lah tetap aja Dalam Prakteknya Lah iya kan Membedanya Kalau dulu Terang-terangan Kalau sekarang Lebih serangan-terangan lagi Kan lebih Itu istilahnya Kalau di rumah Katanya korupsi Di bawah Meja Kan gitu Kalau sekarang Meja-mejanya Dikur Korupsi Kan istilahnya Begitu kan Nah itu maksudnya Wa kasratihi Dan banyaknya halal Bihtirafi Solakhil azminati Dengan perbedaan Baiknya zaman-zaman Bihtirafi Solakhil azminati Dengan perbedaan Baiknya zaman Wa fasadihah Dan fasad Fasadihah Rusak Rusaknya zaman Zaman Udahlah sekarang Udah Apa namanya Udah jelas Setiap waktu Apa Orang jahat Dari semenjak zaman Nabi Adam Tidak ada yang jahat Si COVID Ya iya kan Yang baik Tidak ada Si Habib Artinya kan Setiap zaman Dari awal zaman Nabi Adam Tidak ada Jadi gak hanya sekarang Gak usah sakit Ya sama Santri baik Ya banyak Santri dagrok Tidak ada sedikit Ya kan sama Gitu Gak hanya zaman sekarang Dari zaman dulu Ya begitu Gila maksudnya Berkata siapa Imam Al-Ghazari Wal halal Kasirun Wal haramu Kasirun Walaisal haramu Bu aksari Wal halal Dan bermula perkara Yang halal Itu kasirun Banyak Yang halal Banyak Minum kopi Ya kopi Kan halal Nah coba Kopi hitam Kalau hitamnya Tiu Orang sini Gak arti Tiu Cap kucing Ya kan sama aja kan Kalau minuman Kalau kuning Teh Halal Gak artinya manis Gak artinya Nah kalau kuningnya Manson Tidak Apa kan ada Zaman dulu Ya ada Manson Air putih Atau Panta Kalau Panta Putih ya Putih Panta Sekarang Belaya Dulu kan botolnya hijau Lada putih Tinner Terus sekarang Orang gak dapat Minuman Terus Tinner Diminum Tulem Bahkan sekarang Orang Timun halal Mengapa orang Miliki tubuh Ya Sudarangan Itu maksudnya Halal Banyak Wal haram Kahirun Haram Juga Banyak Tapi Yang Imam Al-Ghazali Walai salharamu Bil-Aktari Dan Tidaklah ada Apa hal haramu Perkara yang haram Itu Bil-Aktari Lebih banyak Enggak Tetap Banyakan Yang halal Selagi Mangan Wala Wala Budha Dan Harus Dan Mesti Fikul Lizamanin Lebih pasnya Wala Budha Dan Mesti Fikul Lizamanin Dalam Setiap Zaman Min Wujudil Aksa Mis Salasati Dari Wujudnya Bagian-bagian As Salasati Yang Tiga Yaitu Al-Halali Wal-Harami Gak usah Diartinya Begitu Mau Dijelas Yaitu Halal Wal-Haram Dan Haram Wasyubwati Dan Subhat Remeng-remeng Ala Rufkima Atas Keserasian Perkara Akhbaro Yang Memberikan Khabar Kehidunan Siapa Rasulullah S.A.W Fikul Dalam Sabda Nabi Yaitu Al-Khalal Lubayinun Al-Hadisa Masih Apalkan Lupa Lupa Habis Arba Al-Khalal Bayinun Wal-Kharam Bayinun Wabainahuma Umurun Kasiratun Layak Lamuhunna Kasirun Minan Nas Faman Waqa'afis Subhat Waqa'afil Harami Karro'iyyata Hawlal Himan Riusiku Ayyarta Afihi Ala Inna Fir Desa Dimudhutan Tiga Solhat Seluhal Jasad Kullu Wa'idha Fasad Fasad Jasad Kullu Ala Wa'iyal Kolmu Itu hadisnya Ala Wa'ingal Kulli Malikin Himan Wa'khimallahi Maharimu Itu hadisnya Arba'ina Arba'in Hapal Mau jadi Ustadz Tidak dipanggil Ustadz Berendang Hadis Arba'in Hapal Ubat Mangsuk Benar Hacau Oba'in Dulu Memang begitu Harusnya Seperti itu Hapal Kau siapkan Hapal 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 Sampai Hapal Hapal sepeda itu kan lumayan punya, emang dapat Rp100.000 satunya Barangannya beli-beli itu kan, beli-beli dua orang sop, barangan Al-hadisya intaha telah rampung atau kalamuhu kalami al-wazali rahimahu ta'ala gimana? Udah titik, ini udah zaman-zaman sulit Dari dulu ada zaman sulit, zaman Nabi Yusuf kan, zaman sulit Maka sampai Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, jadi Kapunyok ya Itu kan juga cerita zaman sulit dari dulu sebenarnya Jadi bukan hanya zaman sekarang, apalagi zaman sekarang Malah lebih mudah sebenarnya, iya kan? Nah cuma, bagaimana kemauan seseorang, kaitannya menjaga keimanan dia Maksudnya keimanan, bagaimana dia mendapatkan hasil rizki Tapi rizki yang A, yang A, Maka sebenarnya rizki itu kan macam-macam Paling rendahnya rizki itu dunia Nah orang kan kadang-kadang salah paham Misalkan rizki itu dunia itu yang paling tinggi Paling tingginya rizki itu ya sehat Walafiat Itu sebenarnya Nah coba ada orang umamanya kaya, sehat, enak apa enggak? Ini bukan hanya harta kekayaan itu Tapi kekayaan itu adalah merupakan rizki yang terendah Nah orang kan berasumsi, berpendapat seolah-olah harta atau rizki itu ya harta Begitu Nah apalagi kalau hartanya sampai, apa namanya, ditahan Wah Enggak dipergunakan sebagaimana mestinya Nah tambah berat Bisak Nah begitu Fumaklamu kemudian ketahuilah siapa kalian semua Rahimakumullah Mudah-mudahan merahmatiku pada kalian semua siapa Allah Kalian ketahui anna pada sejumunya kami Kot nabbahna Baiknya dikasih Kot nabbahna Itu betul-betul telah memberi peringatan Tambih tu Nabbahayu nabihu Tambih han Kot nabbahna Itu betul-betul telah memberi peringatan siapa kami Alas subuhati atas perkara-perkara yang subhat Bima dengan pendapat kot nabbahna yang telah membahas buduan siapa kami Buba damah Fihari dalami subuhat Minalkalami dari kalam Al-Mujmali yang global Al-Wajizi Al-Wajizi yang ringkas Udah kami bahas kemarin kata Habib Habib 2 Wakot Atola Dan betul-betul telah memanjangkan kalam siapa Udah ada Al-Kalama pada pembahasan Fiha Di dalam subuhat Kofi tafasili atasamiha Dan dalam perincian-perincian bagian-bagian daripada subhat Siapa ku jatul islami Ku jatul islam Fi kitabil halali wal harami Dalam kitab halal dan haram Minal ihya'i dari kitab ihya'i Faman maka barang siapa Aroda Yang mengendaki siapa Man sifa'al ghalili fi dhalika Sifa'al ghalili Pada obatnya Ya Obat Apa ya Wa khimahumullah An'ahu An'ahu Pada suhunya Kejadian Lam yu'allaf Bilangin berkali-kali Apa lu tuh Lu bersama aja Tadi perempuan ku baru pulang aja Gajan semua Bila aku baca ya Kaplik duit aja Ya Ntar gak di balak Kepada kakakut itap Ya Kakak tolok marah Ya kan Ya Ya Eh dengar Lu pulang sih Akhirah He Lah iya Ini buat catatan aja dah Karang mah Nah itu diantaranya Ma Kitab ihya' Sebagian pulang mah menyebutkan Tidak ada pembahasan yang mendetail Yang dikarang dalam Islam Yang menyerupai kitab ihya' Lu punya kitab penyebet Lu Lu sop He Gak ada orang sama dia kaki Ya iya kan Setelah itu Terutama Dalam kitab Silik ketiga gak salah ya Eh Ketiga apa keempat Kalau Krukul ihliikat Ya ketiga gak salah Itu keren sekali Al-Ghazali Gitu Kultu Berpendapat Siapa saya Habib Abdullah Al-Haddad Wajami'ul ihya'i Dan bermula semuanya Kitab ihya' Lam yu alaf Itu tidak dikarang Fil islami Dalam Islam Apa misluhu Semisal ihya' Fi fan mihi Dalam fan halal haram tadi Kama Sebagai mana keterangan Yurafu yang ketahui Apa zalika Itu Itu Apa namanya Ya hal-hal Wa yata'hakoku Dan mentahkikhu Pada zalik Oh Fahirnya udah ada itu Kama Sebagaimana Keterangan Ya'rifu yang Kenal zalika Pada itu semua Halal haram Wa yata'hakkoku Dan Menganggap Tahkikhu Pada zalik Siapa mankoran Nadoro yang memandang Siapa manfi Di dalam ihya' Wata'ammalah Dan berangan-angan Siapa manhu Pada ihya' Min ahli ilmi Wal imsofi Nyatanya Dari ahli ilmi Wal imsofi Nah ini Maksudnya Bahwasanya Udah dah Gak ada Ini kan Ini kan keren Ini pengatuan Habib Abdullah Al-Haddad Gak ada Bahasa kasarnya Bahkan kaya saya pernah menyampaikan Andaikan Andaikan Dan Menetapkan kitab suci Setelah Al-Qur'an Maka kitab ihya' Itu kan ditetapkan Sebalik Pedungan Memang keren Kitab ihya' Ya Beratlah Nanti ihya' Imam al-Ghazali Fahir usuh Ahli filsafat Ahli fikih Awalnya kan Kemudian Setelah ahli fikih Belajar tasawuh Proses Belajar tasawuh Barunya pun aneh Itu malah Belajar sama anehnya Syek Ahmad Ketika Ketika lagi sholat Akhirnya Adiknya Asyaf Alul Muqasafah Jadi pas lagi Sholat Artinya Masih mikirin Bak Darah Kerempuan Dikatain Akhirnya Imam al-Ghazali Belajar tasawuh Maka Kitab ihya' Itu adalah Gambaran Dari itu Semua Istilahnya gitu Setelah itu Setelah itu Imam al-Ghazali Masih berkarya Termasuk Karya belitu Al-Mungqid Menergerat Membebas dari Kesesatan Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali Termasuk Ulama Yang Ngewarnai Dunia Pemikiran Islam Kalau ngajinya Bener ya Begitu Kalau ngajinya Cengengesan Jawaan Buaca kitab Upload Terus Buaca ke sana Udah Kedimkah Ya malu Itu kalibernya Imam al-Ghazali Maka gelarnya Enggak main-main Kudjadul Islam Yang Cuman Dua orang Yang Mempunyai gelar Kudjadul Islam Imam al-Ghazali Sama Imam Ibrutehmiya Maka main-main Sumat Udah 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 Ya Bagus besok iyalah sama si banyak tugas apa tugasnya bersih sama mandi barangannya kalau di rumah kan pada jorok kalau gak disuruh malah gue tanggung jawab walaupun gak ada yang gaji gue bersihin lalu perempuan tangganya kotornya kayak apa aja kalau gak di rumah itu dibersihin besok-besok begitu lagi gak kasih uang belanja rasain oke kita tutup bersama-sama dengan wakil fatur majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa aduhu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin walafumikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh